Intro Gak nyangka ya kita udah masuk di bulan September Keliatannya kayak hanya the blink of the eye Sekedipan mata, sekejap mata Barusan kita merasakan kayak tahun baru Sekarang itu sudah di bulan September Tiga bulan lagi itu udah kita akan menyambut Natal Beberapa panitia, beberapa dari volunteer maupun departemen sudah mulai Ko, kita harus mulai bahas konsep Natal loh ko Sudah mulai harus persiapan semuanya Sadar gak tahun 2024 ini berjalannya lebih cepat daripada ritmenya 2023 Waktu itu jalannya itu cepat sekali Nah sekarang sudah masuk di bulan September Tema GMS adalah diselamatkan untuk menjadi lebih dari pemenang Dan memberikan yang terbaik dalam panggilannya Wah ini mulai termasuk Saya waktu itu membawa Apa ya Tuhan Lebih dari pemenang itu kata-kata yang sering didengarkan Ya kita ini jadi orang Kristen Dipanggil untuk lebih menjadi pemenang Berarti ada rana kayak Berarti di dunia kerja Di mana Waktu saya renungkan firman ini Pemenang itu Bukan tentang diri kita Pemenang itu adalah Sesuatu yang di mata Tuhan Di garis akhirnya Setiap atlet yang menyelesaikan garis finish Itu akan mendapatkan medali Bapak Ibu Kita dipanggil Itu untuk mendapatkan suatu makota nantinya Di dalam kehidupan Itulah yang kita kejar Pemenang dalam hal ini Bukan di dunia fana ini Bahwa Saya investasi pasti Profit Semua pasti amin ya Kalau itu ya Setiap apapun yang ditanamkan Pasti berharap berbuas 30-60 kali ganda Amin Apapun dikerjakan Tidak ada masalah semuanya Bukan pemenang seperti itu Tetapi pemenang seperti pelari maraton Saya suka olahraga maraton Suka ceritanya Belum tentu saya jalanin Jadi saya belum pernah Half maraton aja Saya belum pernah Tapi saya suka filosofinya Atau nilai dari maraton itu Siapapun yang melewati garis finish Itu akan mendapatkan Sebuah medali Kalau half maratoners itu Dia dapat medalinya Half maraton Kalau full maraton 42 kilo Dia akan mendapatkan medali Mau yang nomor satu Maupun nomor sekian Selama dia menginjak garis itu Dia menjadi pemenang Begitu juga Mengikut Tuhan Garis akhir kita itu bukan Tuhan menyertai di setiap masalah kita Garis akhir kita itu Pada saat Ini harus saya sampaikan realita ini Di rumah duka Pada saat kita tarikan nafas terakhir Apakah kita ini pemenang Atau bukan Hari ini kita belajar Saya renungkan Tuhan Siapa ya Tuhan Seseorang yang engkau panggil Seseorang yang engkau panggil Yang relevan Dengan kehidupan zaman sekarang Seseorang yang Enggak kelihatan Wow di depan Tapi Tuhan akan memakai dengan ini Kita Hari ini Kita belajar Keseluruhan kehidupannya Gideon Di Ibadah pertama Boleh ditampilkan Apa aja yang itu Satu Dipanggil dari ketidakmampuan Gideon itu merasa Tidak mampu Menurut saya ini cukup relevan Banyak orang yang akan merasa Jangan milih aku Aku ini gak mampu Aku ini gak akan dipakai Untuk Memenangkan jiwa Itu bagiannya dari Pendeta Atau bagian dari full timer Atau bagian dari Ketua CG Coach Atau TL Kalau saya bukan Kalau yang nomor dua Kotbah nanti Ibadah kedua yaitu Menghancurkan berhala Untuk mengikuti Panggilan Yang ketiga Mengandalkan Tuhan Dalam keterbatasan Service keempat Strategi ilahi Untuk kemenangan Yang kelima Menjaga hati Setelah kemenangan Yang kedua Ini akan bercerita saya Berhala-berhala modern Yang harus dihancurkan Dalam kehidupan kita Kalau gak begitu Kita tidak akan melihat Jalan Tuhan Dalam panggilan kita Lalu yang Service ketiga Mengandalkan Tuhan Dalam keterbatasan Gideon itu sempat masuk Masa-masa yang sangat terbatas Dalam kehidupan Resources atau sumbernya Di sekeliling dia itu Kalau bahasa Ibraninya itu Bocai Baik resources Yang ada di tangan Maupun orang-orang Yang di sekelilingnya itu Dia gak bisa Tapi Tuhan mengubah Cara pandangnya Dan apa yang dia lalui Itu bisa mengubahkan Sebuah negara Yang keempat Strategi ilahi Untuk kemenangan Luar biasa Strategi yang Tuhan pakai Itu tidak seperti Strategi perang Pada zaman itu Sampai saya baca Strategi ini Tuhan gimana Strateginya Tuhan Kok bisa hanya pakai Obor Dan kendil Tapi bisa memenangkan Sebuah peperangan Yang kelima Menjaga hati Setelah kemenangan Bagaimana prosesnya orang Biasanya menuju Maaf Mungkin boleh dikurangi ya Gini Nah Seringkali orang itu Mencapai Untuk mencapai itu Jauh lebih gampang Mempertahankan Akan lebih susah Disini Kita belajar dari Gideon Dan kita juga Belajar dari Kesalahan yang dilakukan Gideon Setelah menang Gideon juga bisa salah Kita sekarang Dipanggil dari Ketidakmampuan Banyak orang itu Kalau dipanggil dari Ketidakmampuan itu Seseorang yang tidak Percaya diri Untuk melakukan tugas Yang Diluar paradigma Paradigma itu apa sih Paradigma itu Kayak buat saya Adalah seperti pagar Yang membatasi kita Contoh Kalau saya sekarang Saya suruh main drum Itu di luar paradigma saya Saya gak ngerti note Saya gak ngerti beat Saya gak ngerti ketukan Saya gak ngerti fungsi-fungsinya Itu ada yang tadi Saya sempat Kalau mendengarkan komunikasinya Antar Volunteer Itu coba Dicoba snare-nya Dicoba tom-nya Tom yang mana Snare yang mana Simbal yang mana Saya gak tahu Itu yang membuat saya Bahwa Saya gak bisa main drum Saya tahu bagian dari drum itu Hanya kick drum Kick drum itu yang bagian bawah Yang hasilkan sub bass Yang bass Yang Itu adalah kick drum Itu mungkin saja Saya masih bisa salah Tapi Seringkali orang itu Membuat pikiran itu Ditutup Saya cuma bisanya ini Saya bersyukur Satu Saya dimuridkan Di GMS Saya juga pernah Dapat Pastor Philip Sempat menyampaikan Bahwa Tuhan itu Tidak pernah Akan membawa orang itu Tiba-tiba Dari gak bisa Musik Atau apa Itu langsung berpindah Kayak Berpindah dunia Itu gak bisa Tapi Tuhan itu akan memakainya Itu natural Digesernya itu natural Kalau dulunya Misalnya di dunia pekerjaan Tidak pernah bisa Megang finansial Tetapi Tuhan itu Akan membentuknya itu Dituntunnya Diperkenalkan dengan Supaya kelihatan Supaya paham ya Akan diajarin Sistemnya dulu Lalu diajar Diajar bertahap Sampai orang itu Bisa menguasai Kalau Bapak Ibu Tidak pernah keluar Dari pemikiran ini Maka Ketidakmampuan akan terus Ya aku gak bisa Begitu dapat tantangan baru Aku gak bisa Tapi saya bangga loh Dengan PIC-PIC Cegifan Dari GMS Solo Awalnya Di bulan Agustus Ada keraguan-keraguan Kok Gimana kok Jalankan Ceg Cegifan ini gimana kok Saya ini gak yakin loh Kok dengan Ceg ini Saya bisa gak Saya ngeliat di bulan Septembernya Minggu pertama Minggu kedua Eksekusinya luar biasa Ada yang Food Sal Ada yang Ngadakan Barbecue Ada yang Sampai mereka Itu pun Affordnya Atau usahanya Sangat-sangat itu Kalau mereka hanya Memikirkan Ceg ini susah memang Ini Ceg ini susah Tidak bisa Akan melangkah keluar Saya ucapkan Kembali Di minggu ini Thank you ya Terima kasih Untuk para PIC-Cegifan Apa yang kalian lakukan Itu saya tahu Nanti akan berdampak Bukan hanya Sampai ke kita sendiri Tetapi Keluarga Wilayah yang kita tinggal Ataupun Malahan Kota Kehadiran kita itu Bisa mempengaruhi Sebuah kota Apa hubungannya Dengan Gideon Semua pasti Kalau yang udah Ngikuti Apalagi Di didik Secara Kristen Orang tuanya sudah Kristen Mencerita Gideon itu Sangat Relate Sangat Biasa Untuk dengar Gideon itu Seseorang yang Tidak mampu Di awalnya Dia dipanggil Tuhan Dan dia itu Merasa tidak layak Di sini Kisahnya Waktu saya Nyiapkan Kisahnya Gideon ini Saya melihat Tuhan itu Begitu Baik Dan Begitu Sabar Jadi Pagi hari ini Kalau anda Melihat bahwa Kacamata anda Melihat Tuhan itu Jahat Tuhan itu Orang tua yang Keras Tuhan itu Sebuah Tuhan Yang harus transaksional Anda salah Tuhan itu Tuhan yang panjang Sabar Dengan membaca Alkitab Anda akan mengetahui Bagaimana Panjang sabarnya Tuhan Dan dengan Begitu Kita juga akan Membongkar Paradigma kita Bahwa Tuhan 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 yang Tidak sabaran Tuhan yang Menuntut Tuhan yang Tanda kutip Jahat Kalau aku Tidak melakukan Ini Aku dapat Kutuk Ini Hari ini Saya mau Sampaikan juga Saat Teduh Itu tidak Mempengaruhi Penyertaan Tuhan Dalam kehidupan anda Jangan berpikir Saya harus Baca Sepuluh Ayat Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Saya harus Membaca Saya harus Punya Saat Teduh Pribadi Dengan Tuhan Barusan Tuhan Sayang Tidak Kita melakukan Saat Teduh Kita membaca Firman Karena kita Itu Mau Mengasihi Tuhan Kasihnya Tuhan Tidak Berubah Kasihnya Tuhan Tidak Pernah Berubah Kitalah Yang sering Sering Berubah Lagi ini Jangan ada Pikiran Bahwa Keluar dari rumah Bacanya kurang Dua ayat Lalu Waktu keluar rumah Segala sesuatunya Berjalan Tidak sesuai Dengan pemikiran Ini pasti Aku gara-gara Salah Baca ayat Ini gara-gara Ayat Ini kurang Dua ayat Tadi Saya langsung Keluar Karena harus Nyiapin masakan Atau Aku harus Melakukan sesuatu Bukan Tadi Tuh Saya doa Cuma Lima Menit Biasanya Saya doa Itu Lima Belas Menit Nah Makano Ini keluar Kok Ngalami Sesuatu Hari ini Paradigma Salah satunya Yang mau saya Jebolkan Itu Anda Berlama-lama Karena Anda Mencintai Tuhan Anda Baca Pasal Semakin Banyak Karena Anda Rindu Mengenal Saya Punya Masa Komunikasi Sama Istri Saya Sama Servia Itu Kalau Dibandingkan Mungkin Sekarang Ada Gensi Komunikasinya Enak Semuanya Hanya Pakai WA WA Call Costnya Lebih Dikit Saya Angkatan Milenial Kalau Pacaran Biayanya Tinggi Dikomunikasi Ada Suatu Masa Saya Sama Servia Menikmati Komunikasi Siapa Yang Zaman Boleh Angkat Tangan Provider Sempat Sempat Dua detik Dua detik Pertama Itu Tidak Bayar Yang Tertawa Ini Relevan Sama Usia Saya Dua detik Pertama Tidak Bayar Jadi Kami Biasanya Gini Lagi Ngapain Oh Ini Lagi Tiga Jam Tidak Terasa Terlewati Hanya Dua detik Jadi Begitu Tiga detik Bukan Diterus Malah Duh Kepotong Pulsa Kenapa Kok Saya Mau Melakukan Sesuatu Yang Sorry Kalau Saya Noleh Kebelakang Itu Konyol Komunikasi Cuk Angele Tiga Jam Hanya Dipakai Untuk Dua detikan Kalau Anda Melihat Daripada Saya Baca Firman Ngapain Saya Mending Melakukan Sesuatu Yang Lebih Berguna Bukan Anda Lebih Mengenal Tuhan Saat Anda Kenal Tuhan Anda Cara Pandang Anda Terhadap Sesuatu Itu Beda Anda Melihat Hubungan Itu Akan Beda Anda Anda Akan Bahasa Sehari-harinya Itu Belani Karena Kita Itu Cinta Tuhan Amin Yang Mau Hari Ini Kalau Selama Ini Yang Membaca Firman Berdasarkan Tuntutan Mari Berubah Baca Firman Itu Karena Rindu Mencari Dan Mengenal Tuhan Percayalah Sampai Sepanjang Hidup Kita Pasti Tuhan Yang Lebih Kenal Kita Daripada Kita Kenal Tuhan Kalau Enggak Pernah Dikejar Sekarang Dikejarnya Kapan Jangan Sampai Terjadi Seperti Pemikiran Pemikiran Kalau Saya Enggak Melakukan Ini Perjalanan Hidup Saya Pasti Enggak Enak Saya Enggak Melakukan Ini Pasti Tuhan Enggak Suka Ini Bukan Ini Adalah Tentang Relationship Anda Dengan Tuhan Seseorang Yang Cinta Tuhannya Pasti Suka Berlama Lama Dengan Tuhan Suka Doa Dengan Tuhan Suka Mendengarkan The Voice Of The Lord Itu Adalah Firman Tuhan Anda Pasti Rindu Mendengarkan Suaranya Tuhan Yaitu Melalui Firmannya Kita Kembali Ke Gideon Kita Belajar Bagaimana Kisahnya Bangsa Israel Waktu Dulu Di Hakim Hakim 6 Ayat 1-6 Hakim Hakim 6 1-6 Kita Baca 1-6 Sampai Habis Tetapi Orang Israel Melakukan Apa Yang Jahat Di Mata Tuhan Sebab Itu Tuhan Menyerahkan Mereka Kedalam Tangan Orang Midian 7 Tahun Lamanya Dan Selama Itu Orang Midian Berkuasa Di Atas Orang Israel Karena Takutnya Kepada Orang Midian Itu Maka Orang Israel Membuat Tempat Perlindungan Di Pegunungan Yakni Gua-gua Dan Kubu-kubu Setiap Kali Orang Israel Selesai Menabur Datanglah Orang Midian Orang Amalek Dan Orang-orang Dari Sebelah Timur Lalu Maju Mendatangi Mereka Berkemas Berkemahlah Orang-orang Itu Di Daerah Mereka Dan Memusnahkan Hasil Tanah Itu Sampai Kedekat Gaza Dan Tidak Meninggalkan Bahan Makanan Apapun Di Israel Juga Domba Atau Lembu Atau Keledai Pun Tidak Sebab Orang-orang Itu Datang Maju Dengan Ternak Dan Kemanya Dan Datangnya Itu Berbanyak Seperti Belalang Orang-orang Dan Unta-untanya Tidak Terhitung Banyaknya Sekalian Datang Ke Negeri Itu Untuk Memusnahkannya Sehingga Orang Israel Menjadi Melarat Oleh Perbuatan Orang Midian Itu Lalu Berserulah Orang Israel Kepada Tuhan Stop Sampai Situ Kita Kembali Kondisinya Bangsa Israel Waktu itu Bangsa Israel Kita Belajar Di Hakim-hakim Enam Hakim-hakim Lima Sebelumnya Bangsa Israel Dipimpin oleh Hakim-hakim Seorang Hakim Yang Cukup Terkenal Yaitu Deborah Dan Barak Kepemimpin Maaf Kepemimpinannya Cukup Kuat Deborah Tapi Apa yang Dilakukan Apa yang Dilakukan Di Pasal Ke-6 Bangsa Orang Israel Melakukan Apa yang Jahat Di Mata Tuhan Konsistensi Dalam Mengikut Tuhan Itu Perlu Kita Lakukan Pernah Terjadi Di Pasal Lima Bangsa Israel Berapi-api Hari ini Saya Ajak Soul Searching Mencari Jiwa Bapak Ibu Mungkin Yang Hadir Disini Aku Dulu Pernah Pelayanan Aku Dulu Pernah Melayani Tuhan Di Yud Di Masa-masa Mudaku Sekarang Anda Di Posisi Pasal Berapa Apakah Posisi Pasal Enam Kembalilah Kepada Tuhan Orang Israel Melakukan Apa yang Jahat Sebab Itu Tuhan Menyerahkan Mereka Kedalam Tangan Orang Median Tujuh Tahun Lamanya Relevansinya Apa sih Buat Kita Orang Median Kenapa Tuhan Mengizinkan Terkadang Saya Sempat Beberapa Kali Ketemu Kok Saya Gak Tepi Problem ABC Ya Kadang-kadang Itu bukan Karena Tuhan Yang Suruh Tapi Memang Tuhan Ijinkan Karena Konsekuensi Dengan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Sebelumnya Memang Harus Dibereskan Memang Harus Diselesaikan Gak Bisa Hanya Kita Mengatakan Aku Sudah Terima Tuhan Dan Semuanya Berjalan Dengan Baik Kadang-kadang Sebuah Konsekuensi Dosa Yang Sudah Kita Lakukan Itu Kita Harus Jalani Sekarang Bangsa Israel Melakukan Sesuatu Yang Jahat Tuhan Mengirimkan Median Tuhan Itu Tuhan Yang Fair Karena Tuhan Tidak Bisa Melanggar Firmannya Sendiri Karena Bangsa Israel Waktu Itu Melakukan Penyembahan Berhala Kembali Dia Itu Menyembah Berhala Padahal Di jaman Deborah Itu Bersih Apakah Ada kehidupan Lama Yang menarik Anda Kembali Tidak Tidak Bisa Berdiri Di Atas Dua Kapal Harus Berdiri Karena Dua Kapal Itu Tidak Akan Jalannya Lurus Gini Dua Kapal Itu Akan Membuat Anda Kakinya Semakin Hari Menggayuk Salah Satu Anda Harus Milih Salah Satu Tidak Bisa Anda Dua Hati Dikatakan Di Firmanya Tidak Bisa Menghamba Di Dua Satu Mamon Satu Tuhan Tidak Bisa Hari Ini Saya Pengen Firmanya Ini Mungkin Menggelitik Atau Membuat Hati Anda Tidak Nyaman Saatnya Anda Mengambil Pilihan Pilihan Ada di Tangan Anda Sendiri Ini Yang Dihalami Bangsa Isra Waktu itu Nabur Diambil Dia Tidak Ngelihat Hasilnya Apa-apa Jangan Lihat Problemnya Tapi Lihatlah Di Ayatnya Yang Ke Enam Dan Tujuh Sehingga Orang Israel Menjadi Sangat Melarat Oleh Perbuatan Orang Midian Itu Lalu Berserulah Orang Israel Kepada Tuhan Ketika Orang Israel Berseru Kepada Orang Midian Itu Ayat 8 Maka Tuhan Mengutus Seorang Nabi Kepada Orang Israel Tuhan Mengutus Tidak Mengatakan Tuhan Akan Tuhan Mengutus Tuhan Langsung Memakai Orang Ya ini Yang tadi Saya ngomong Tuhan Selalu Pakai Cara Natural Tuhan Selalu Pakai Manusia Jadi Kalau ada Disini Tanya Kalau penginjilan Kenapa Harus Pakai Kita Kok Tuhan Tuhan Selalu Memakai Manusia Tuhan Selalu Memakai Cara Yang Natural Begitu Juga Breakthrough Tuhan Tidak Tiba-tiba Anda Doa Gedebuk Di depan Rumah Di meja Tiba-tiba Ada sesuatu Sesuatu Anda Yang Mau Dapatkan Breakthrough Itu Uang Muncul Atau Gimana Tidak Tuhan Selalu Menggunakan Cara Natural Tapi Kalau Nanti Kita Lihat Kebelakang Anda Lihat Campur Tangan Tuhan Di Dalamnya Kok Bisa Ya Kok Bisa Ya Ini Ya Karena Tuhan Merajut Melihat Tuhan Itu harus Seperti Itu Jangan Lihat Tuhan Itu hanya Problemnya Sekarang Tetapi Lihatlah Disini Begitu Umat Israel Berseru Tuhan Mengutus Siapakah Yang Diotus Ternyata Yang Diotus Tidak Sesuai Dengan Ekspetasinya Bangsa Israel Ternyata Kita Belajar Profil Pertamanya Gideon Ayat 11 Jadi Hakim Hakim 6 Ayat 11 Kemudian Datanglah Malaikat Tuhan Dan duduk Di bawah Pohon Terbatin Di Ofra Kepunyaan Yowas Orang Ebieser Itu Sedang Gideon Anaknya Mengirik Gandum Dalam Tempat Pemerasan Anggur Agar Tersembunyi Dari Agar Tersembunyi Bagi Orang Median Stop Sampai Situ Saya akan Bantu Jelaskan Gideon Apakah Seseorang Yang gagah Berani Gideon Ini Seorang Pengecut Gideon Ini Seseorang Yang Beda Dengan Hakim-hakim Yang lain Hakim-hakim Yang lain Kelihatan Talenta Kelihatan Deborah Kelihatan Hikmat Simpson Kelihatan Fisik Sudah Jelas Orang Gideon Mengirik Sampai Di Alkitab Itu Dijelaskan Agar Tersembunyi Bagi Orang Median Dia Ini Tipe Penakut Apa Salahnya Dengan Mengirik Mengirik Di Jaman Israel Jaman Dulu Dan Jaman Sekarang Itu Istilahnya Mengirik Menampi Saya Sempat Lihat Karena Di daerah Sukoharjo Ada Beberapa Lahan Sawah Dan Saya Sempat Waktu Itu Lewat Waktu Jalan Pagi Saya Lewat Ada Orang Panen Padi Dan Orang Padi Itu Untuk Nganubulirnya Dia Mukul-mukul Di tempat Penggiling Di tempat Tempatnya Mereka Saya Belajar Tempat Pemerasan Anggur Anggur Itu tempat Yang tersembunyi Anggur Itu Kalau kita Mau Buat Wine Itu Harus Di Dungeon Di bawah Tanah Semakin Tersembunyi Wine Itu Akan Dijaga Temperaturnya Sangat Baik Tempat Wine Itu Bukan Tempat Yang Harus Pasti Terekspos Matahari Berarti Tempat Itu Pasti Tertutup Apa Yang dilakukan Gideon Ini Kalau Dia Memang Punya Potensi Sebagai Seorang Pemimpin Harusnya Dia Yang Sebagai Mana Orang Median Sengaja Saya Ngirik Di depan Pada Saat Orang Median Ambil Gandumnya Dia Akan Berperang Ambil Pedang Dia Akan Berperang Maka Bangsa Israel Memangkan Wow Ini Memang Calon Pemimpin Luar Biasa Apa Relevansinya Bagi Kita Mungkin Di antara Kita Yang Hadir Disini Anda Bersembunyi Di tempat Pengirikan Bangsa Israel Pun Sembunyi Di Goa Ada Disini Yang Menyembunyikan Talentanya Bersembunyi Anda Di Pengirikan Anda Takut Ada Trauma Trauma Sikis Atau Trauma Kegagalan Sampai Membuat Tidak Bisa Keluar Dari Pengirikan Itu Sorry Keluar Dari Tempat Pemerasan Anggur Hari Hari Mala Tuhan Menampakkan Diri Kepadanya Dan Berfirman Kepadanya Demikian Tuhan Menyertai Engkau Ya Palawan Yang Gagak Berani Jawab Gideon Kepadanya Ah Median Semuanya Menimpa Kami Mereka Punya Pergumulan Mereka Mendoakan Bawanya Atau Mendoakan Orang Yang Dipimpin Mereka Keluar Dari Permasalahnya Kapan Giliranku Tuhan Katanya Tuhan Ini Ada Tuhan Ada Untuk Mereka Tapi Kenapa Kok Tidak Ada Ini Yang Dirasakan Gideon Bagi Saya Ada Yang Menarik Pertanyaannya Gideon Ini Tetapi Sekarang Tuhan Membuang Kami Dan Menyerahkan Kami Kedalam Cengkeraman Orang Median Ada Yang Aneh Nggak Dengan Perkatanya Gideon Tuhan Membuang Tuhan Membuang Yang Meninggalkan Siapa Itu yang Tadi Saya Katakan Kasihnya Tuhan Itu Nggak Pernah Berubah Kita Yang Meninggalkan Tuhan Gideon Ngomongnya Tuhan Membuang Kami Inilah Responnya Tuhan Di ayat 14 Lalu Berpaling Tuhan Kepadanya Dan Berkata Perfirman Pergilah Dengan Kekuatanmu Ini Dan Selamatkan Orang Israel Dari Cengkeraman Orang Midian Bukankah Aku Mengutus Engkau Inilah Kalau Bersama Tuhan Jangan Bertele Tuhan Tidak Akan Mengintertain Eh Gideon Kamu Salah Ngomong Yang Membuang Bukan Aku Kamu Yang Meninggalkan Aku Tuhan Tidak Akan Bertele Tuhan Akan Langsung Ngomong Pergilah Dengan Kekuatanmu Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Tuhan Tuhan Itu Akan Menggunakan Cara Natural Apa Yang Ada Di Tangan Kita Itu Yang Dipakai Tuhan Jadi Bapak Ibu Yang Sedang Mengalami Masalah Apapun Mungkin Keuangan Hubungan Berdoa Berdoa Dengan Apa Yang Di Tangan Anda Minta Tuhan Sertai Aku Mau Tuhan Aku Yakin Aku Berjalan Kalau Ada Yang Perlu Dibereskan Konsekuensi Konsekuensi Sebelumnya Dosa Dosa Yang Ada Tanggalkan Semua Majulah Bersama Tuhan Jangan Bertele Tele Dengan Tuhan Ya Tuhan Tapi Aku Mampu Tuhan Aku Mampu Tuhan Tuhan Kita Bukan Tuhan Yang Bertele Langsung Dikatakan Selamatkanlah Orang Israel Dari Cengkraman Orang Median Bukankah Aku Mengutus Kamu Tetapi Jawabannya Jawabannya Gideon Kepada Tuhan Ah Tuhanku Dengan Apakah Kuselamatkan Orang Israel Itu Jangan Kembali Seperti Gideon Ini Terjadi Percakapan Gideon Dengan Tuhan Dan Disitu Saya Melihat Panjang Sabarnya Tuhan Hari ini Kita Belajar dari Gideon Di Ibadah Yang Pertama Tuhan Kita Enggak Bertele Kehidupan Kita Bukan Hanya Dipakai Sebagai Pemenang Hanya Di Dalam Kehidupan Kita Lebih Daripada Itu Lebih Daripada Itu Apa Si Kehidupan Anda Berdampak Bagi Orang Lain Bukan Sebagai Pemilik Usaha Yang Berdampak Buat Pegawainya Yaitu Salah Satunya Tetapi Tuhan Bukan Hanya Mau Memakai Apa Yang Dipunyai Kekayaan Atau Gimana Tuhan Yang Mau Dipakai Dalam Kehidupan Kita Seorang Kristen Adalah Seluruh Kehidupan Jadi Kalau Datang Ke Gereja Bawalah Hidup Anda Persembahkan Itu adalah Itu Tuhan Aku Persembahkan Aku Tidak Akan Bagi Bagi Hidupku Tuhan Aku Tidak Akan Membagikan Bahwa Oh Ada Beberapa Orang Disini Mudah Memberikan Uangnya Uang Akan Tak Kasih Tapi Sorry Jangan Otik Kehidupan Pribadi Saya Saya Jangan Ditegur Sudah Saya Kasih Loh ya Saya Sudah Memberikan Persembahan Ke Gereja Jangan Otik Kehidupan Saya Jangan Otik Pekerjaan Saya Jangan Otik Waktu Saya Waktu Saya Saya Tukar Dengan Uang Ada Orang Yang Datang Memberikan Persembahan Apa Waktu Waktunya Banyak Semuanya Dikasikan Gitu Tetapi Ada Area Tuhan Jangan Otik Di area Materi Tuhan Jangan Otik Otik Kalau materi Jangan Tak Kasih Waktu Aja Berikan Itu Adalah Tuhan Itu Maunya Apa Dalam Kehidupan Saya Saya Berikan Seluruhnya Ini Termasuk Waktu Termasuk Semuanya Termasuk Kehidupanku Ini Boleh Tuhan Pakai Seperti Gideon Tuhan Tuhan Katakan Pergilah Dengan Kekuatan Mu Ini Adalah Apa Yang Gideon Punya Itu Akan Dipakai Sama Tuhan Hari Ini Bapak Ibu Saudara Berikan Hidup Anda Untuk Tuhan Saya Bersyukur Saya Ini Bertumbuh Kembang Di GMS Gereja Yang Bagi Saya Gereja Yang Mencintai Jemaatnya Gereja Yang Saya Jemaatnya Juga Saya Tahu Bagaimana Posisi Duduk Di Kursi Jemaat Tapi Saya Dikuarkan Potensinya Sama GMS Saya Disuruh Mengembalakan Di Tengah Tengah Saya Memiliki Problem Kiri Kanan Saya Dikatakan Jangan Cerita Problem Jangan Curhat Problem Jalani Bersama Tuhan Pengen Hati Ini Tuhan Aku Pengen Menyerah Tuhan Aku Pengen Menyerah Ada Orang Tangan Tangannya Menggapai Ayo Jalan 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 Kamu Bisa Menyelesaikan Problem Satu Satu Apakah Problemnya Selesai Nanti Saya Akan Cerita Di Ibadah Kedua Tuhan Membawanya Melebih Dari Pemikiran Saya Melebihi Pemikiran Saya Kalau Saya Dulu Hanya Memintanya Tuhan Selesaikan Saya Breakthroughnya Pekerjaan Saya Engkau Balikan Semuanya Tuhan Menjawabnya Berbeda Bukan Menjawabnya Disini Bukan Saya Disini Itu Sebagai Jawaban Bukan Tetapi Sebelumnya Disana Tuhan Mengubah Cara Pikir Saya Mengubah Cara Makanya Saya Menyampaikan Gideon Ini Relate Di Kehidupan Modern Sekarang Bapak Ibu Kalau Anda Merasa Tidak Mampu Kondisi Saya Tidak Mungkin Melayani Tuhan Saya Ini Lagi Terpuruk Bangun Dari Keterpurukan Anda Bukan Berarti Anda Harus Selesai Dari Keterpurukan Anda Bagaimana Kalau Anda Melayani Seperti Janda Sarfat Kenapa Janda Sarfat Itu Tuhan Berkenan Maaf Bukan Janda Sarfat Janda Tua Yang Memberikan Dua Keping Perak Ini Bukan Tentang Dua Keping Perak Ini Tentang Keseluruhan Hatinya Yang Diberikan Seolah Janda Tua Itu Bunyinya Itu Mengalakkan Ini Saya Ngomong Tentang Hati Ya Kalau Bapak Ibu Sedang Dikoreksi Di hati Manapun Belajar Untuk Oke Tuhan Kalau Selama Ini Aku Mau Melayani Engkau Melayani Itu Adalah Seluruh Hidup Maka Anda Bisa Melihat Tuhan Disitu Anda Melihat Karya Tuhan Kehidupan Anda Akan Bisa Dipakai Oleh Tuhan Saya Bicara Ini Adalah Tentang Pemakaian Hidup Anda Pemakaian Tuhan Melalui Hidup Anda Bunyinya Itu Itu Sorga Bergetar Karena Ada Seseorang Yang Memberikan Keseluruhan Dua Keping Perak Itu Diberikan Dengan Dia Itu Yang Mengubah Hatinya Tuhan Saya Undang PAW Bisa Maju Hari Ini Kita Belajar Tuhan Bisa Maka Dari Orang Yang Keliatannya Gideon Jujur Saya Melihat Gideon Orang Yang Tidak Punya Potensi Mengikut Tuhan Itu Adalah Keseluruhan Kehidupan Yang Saya Sampaikan Apa Hubungannya Visi Seribu Gereja Satu Juta Murid Dalam Relevansinya Kehidupan Saya Sebagai Di Marketplace Dulu Saya Mau Cerita Saya Terakhir Dengan Ini Sikat Saya Kerja Membawa Nama Tuhan Kalau Saya Masukkan Di PP Saya Di Instagram Saya Ada Relasi Bisnis Atau Orang-orang Di Dunia Kerja Melihat Oh Frank Ini Kristen Ya Ada KKR PP Saya Dulu Ada Berapa Tahun Saya Enggak Ubah-ubah Yaitu KKR 26 FKA 26 Sampai Orang-orang Itu Bertanya Frank Kamu Tidak Menang Ganti PP Ya Saya Ini Jarang Ganti PP Jadi Dulu WA Saya Itu Ada KKR FKA 26 Terakhir Di 2019 Saya Tidak Ganti Selama 4 Tahun Tapi Itu Yang Dilihat Orang Dunia Frank Itu Seorang Kristen Tapi Kalau Sempak Terjang Saya Di Dunia Marketplace Saya Paling Gampang Aku Janji Dia Ngumpulkan Sama Rekan Kerja Saya Janji Dokumen Ini Akan Saya Serakan Hari Ini Jam 4 Suri Saya Meleset Atau Saya Janji Menyelesaikan Apa Dengan Klien Atau Apa Itu Meleset Penginjilan Saya Tidak Ada Harganya Ngapain Dia Integritas Tidak Punya Kok Ngapain Saya Harus Dengerin Dia Ngomong Tentang Tuhannya Sekarang Visi Seribu Satu Juta Murid Relevan Tidak Buat Marketplace Anda Memenangkan Jiwa Tetapi Di Dunia Kerja Kita Di Pegawai Kita Kita Tidak Punya Integritas Sebagai Seseorang Kristen Bagaimana Makanya Seribu Geja Satu Juta Murid Jadikan Visi Pribadi Aku Mau Memenangkan Jiwa Kenapa Tuhan Itu Mengatakan Jadikanlah Segala Bangsa Muridku Di Belakang Di Amanat Akunya Agar Kita Ini Bisa Melakukan Segala Sesatunya Untuk Melihat Seseorang Itu Sebagai Jiwanya Sebagai Jiwanya Pada Saat Kita Nginjili Mereka Orang Itu Akan Mendekat Ada Tuhan Dalam Kehidupan Ini Bukan Tentang Materi Ya Tetanti Ada Kabot Kabot Hadirat Tuhan Bahasanya Ada Kabot Bahasa Jawanya Kabot Ada Bobot Pada Saat Kita Bicara Ada Bobot Mari Kita Bawa Ini Kepada Tuhan Get Pada You 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 You